Musik Omongan dari rekan saya itu Yang dia bilang 50% Gagal total Setelah saya hitung malah Musik Bosku, kembali lagi dengan saya Nathan Ada beberapa pertanyaan Kenapa saya berani sekali Memilih bisnis breeding ini Memang di awal saya memulai breeding ini Saya pernah diingatkan oleh rekan Bahwa menurut pengalamannya dia Dia breeding itu Sampai 50% Kegagalan di kematian cempeknya Nah, kemudian setelah saya jalani Ternyata memang di awal-awal Ini mungkin karena indukan yang kita pakai itu Masih darah semua Dari 300 indukan Itu pengalaman yang paling menyedihkan menurut saya itu adalah Saya sampai harus potong induknya Karena anaknya tidak bisa lahir secara normal Jadi kakinya keluar sebelah kaki belakangnya Itu dirogoh pun tidak bisa Sehingga Anak dan ibunya mati Dan tidak hanya di sana saja Begitu ada yang lahir secara normal Tetapi dalam masa laktasi Ternyata memang indukan yang masih darah ini Harus ada treatment khusus Jadi pada masa laktasi Mereka itu kekurangan air susu Jadi ternak-ternak saya ini kekurangan air susu Sehingga cempek-cempek itu kekurangan asih Dan pada akhirnya mati juga Jadi pada akhirnya Setelah saya ingat-ingat lagi Omongan dari rekan saya itu Yang dia bilang 50% gagal total Setelah saya hitung malah Di usaha saya menjadi di atas itu Bahkan bisa mencapai 70% Nah itulah sedikit kesusahan Di bisnis breeding Tetapi tidak menyurutkan saya untuk menjadi breeder Karena memang Kalau tidak kita mulai Untuk mengembangkan dengan cara breeding Apa yang akan kita gemukkan Atau kalau saya tidak mulai Memperbanyak domba Nanti rekan-rekan peternak lain Yang memilih bisnis patterning Tidak akan kesulitan untuk mendapatkan bibit Jadi untuk breeding Memang harus lebih cermat Dibandingkan dengan patterning Yang jangka waktunya lebih pendek Dari sekian banyak kendala di breeding Yang saya temui Selama usaha saya ini Tidak menyurutkan semangat saya Untuk tetap konsisten di usaha breeding ini Saya untuk ngecas semangat Bagaimana kembali bangkit Saya kemudian ikut beberapa kegiatan Salah satunya Kegiatan silat mas kemarin di Banten Dan ternyata memang Permasalahan itu menjadi permasalahan nasional Bahwa kalau saya tidak konsisten di breeding Maka ketahanan pangan pun akan terancam Jadi bosku Jangan pernah putus asa Untuk tetap berusaha Menjadi breeder yang unggul Sekian bosku Terima kasih telah menonton!